Intro Biarlah aku menepi sendiri Tuh melupaku Iya, gue mau married Lo yakin Gue mau nikah sama Niu? Yakin lah, ini gue lagi seneng banget Dan gue tau, pasti lo juga seneng kan Gue udah mau married Ini tak wajar Kita harus menyakiti Dia Gue bahagia kok Gue ngeras ya Thank you Pokoknya lo harus dateng Oh, gini-gini Apa gue beliin lo tiket pulang ya? Biar lo pulang Jangan-jangan, gak usah Nanti kalo emang jadwal aku kosong Gue pasti balik ke lo Gak ada cumi Pokoknya lo harus dateng Oke? Bye-bye Miss you, cumi Muah Untuk ku Jika kau masih Seorang diri Aku berjanji Aku berjanji Untuk Mencintaimu Sepenuh Hati Dian 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 Sayang kamu ada di sini. Maaf ya, turun aja meeting. Ini apa? Ini aku... Ow! Kenapa sih? Dari semua cewek kenapa harus dia? Nesha sayang, aku bisa jelasin. Ow! Nesha! Nesha! Apa yang jelasan? Apa yang saya lupa sih? Nesha! Nesha! Nesha, tunggu Nesha! Aku bisa jelasin semuanya, please! Nesha! Buang sama lo! Nesha, foto itu cuma foto biasa. Aku sama dia itu cuma having fun. Having fun? Ow! Gue gak butuh ya penjelasan dari lo. Foto ini udah cukup ngejelasin buat gue. Besar buaya. Nyesel gue mau nikah sama lo. Dion kita putus! Nesha! 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 Yuh, jangan dulu deh. Soalnya keadaannya tuh belum aman. Makanya masih gue ngomotin. Temen makan temen lo. Waktu gue apa sih? Gak usah pura-pura gak tau deh lo. Ini apaan? Tengah laku itu lo. Sampai harus rebut calon suami sahabat sendiri. Astaga, Sil. Lo pacaran sama pacarnya Nesha. Wah, lo cari penyakit aja sih, Sil. Gue gak cari penyakit. Tapi emang Dion yang sayang dan cinta sama gue. Sil, lo tau kan? Gue sama Dion itu udah mau nikah. Masih aja lo gangguin. Gue yakin banget ya, ini semua lo yang mulai kan? Terserah lo deh. Bagus malah kalo lo tau hubungan kita selama ini. Selama ini? Jadi? Ya Nesha, Nesha. Gue kasih tau lo ya. Lo pikir selama ini tuh, Dia yang sayang sama lo. Cinta sama lo. Makanya dia mau nikah sama lo. Enggak Nesha. Itu semua karena harta lo. Itu semua.... Apakah dia yang suka makan lo dan penyakit? Dia ini... Tuh. 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 Aku salah memilihmu Aku berharapkan Aku udah selamatin hidup kamu Kenapa kamu malah gambar aku sih? Aku lebih baik ditabrak mobil Daripada diselamatin sama kamu Astaga Kok kamu jauh banget sih ngomongnya kayak gitu? Aku tuh nyariin kamu karena aku pengen jelasin Isya, please, dengerin aku dulu Please kasih kesempatan Isya Lu beneran mas! Aku tanpa dirimu Entah kau dimana Yang du'aku Tanpa dirimu Lu ngakain gua genit Lu ngakain kalo dia tuh cowok gue Masih aja lu goda Lu ngakain ngegodain Dion ya? Dion yang nyamperin gua kesini Malah bohong Dia tuh gak ada perasaan sama lo Ngapain nih ngikutin lo sampe sini Ya! Duh! Duh sama cewek seginin! Upp! 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 Cew ributin cowo tuh Kita rekam aja yuk! Ayo! Upp! 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 Stop! Stop! Apa? Jadi kamu ngaku kalau kita pacaran? Emang kenapa? Emang kenyataan kita pacaran kok? Astaga... Ya nggak gitu juga kali. Kan aku sama Nesha mau nikah. Jadi kamu mau balikan sama Nesha? Kenapa? Karena dia lebih kaya daripada aku. Enggak. Maksud aku itu sayang. Bukan gitu. Asal kamu tau ya. Perusahaan orang tua aku itu lagi meningkat pesat. Nggak kalah sama perusahaan orang tua Nesha. Kamu ngomong apa sih sayang? Aku tuh sayangnya tulus sama kamu. Bukan karena harta. Yaudah. Kalau emang kamu tulus sama aku, Lupain rencana pernikahan kalian. Dan... Dan aku mau... Kita nikah. Kalau nggak... Kita putus aja. Pergi ya. Pergi gue mau sendiri jangan ganggu gue. Nes. Nes. Udah dong. Lo kan belum makan dari kemaren. Nanti kalo lo sakit kan lo sendiri yang susah. Bodoh amat. Gue nggak peduli. Lebih baik gue mati. Artu kumaha tuh non. Emang Mi. Kita nggak boleh nyerah. Nes. Nesha. Pergi! Nes. Gue nggak bakalan pergi. Terserah lo mau bunuh diri kek. Mau lompat dari tebing ke laut kek. Pokoknya gue nggak bakalan pergi sampai lo makan. Iiiiiiiiiiiiiiii. Kan gue udah bilang. Syah, sorry gue datengnya telah Yoh Diyan, selingkin lo sama temen lo sendiri Bukan temen, Diyo Diyan selingkuh sama sahabat gue sendiri Coba lo bayangin deh gimana, gue gak sedih coba Calon suami gue selingkuh sama sahabat gue sendiri Yaudah, lo gak usah nangis Lo gak usah nangis ya Cumi, gimana sih lo? Gue akan nangis sedih, masa gak nangis sih? Iya mas, gue oke lo boleh nangis Tapi gak usah berlebihan Karena cowok kayak Diyo itu Emang paksa sih jadi sampah atau gak? Gak cocok sama lo, seriusan gak cocok sama lo Yuk, kok lo ngatain Diyan sampah sih? Loh, kok lo gak terima sih? Eh, kasih ngarepin dia ya? Iya kan? Ngapain lo ngarepin orang kayak gitu? Mereka married Siapa? Jahat, jahat, jahat Ih, mereka tuh jahat banget Yaudah, ada apa lagi tuh Nonesa? Duh samperin dah tuh Non Mudah-mudahan gak kompet deh Mi Ya, 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 ya Masa, masas, 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 please, please Udah, udah, lo gak usah nangis ya Lo tenang aja yang udah gak usah lebay Hei, Zah Harusnya lo tuh bersyukur tau gak? Lo gak jadi nikah sama playboy caprukruk kayak Diyo itu Hah? Udah, lo tenang, oke? Oke, kalem, kalem, kalem aja Gimana, gue gak sedih sih, yuk Gue baru aja putus kemarin, yuk Tapi sekarang mereka udah mau nikah, coba Iya Iya, gue bisa ngertiin gue Coba-coba Sasa lo Lo kenapa sih ngerti gue ke kita? Kenapa sih? Hah? Kenapa gue? Gue baru nyadar lo tuh Ganteng sama keren juga ya? Hmm Eh Lo itu Kemana aja sih ya? Ya iya lah emang gue keren kali dari dulu Udah sih, kenapaan sih? Yuk Kenapaan? Kita nikah yuk Hah? Nikah? Iya, kita Kita bikin Pernikahan bohongan Sakit lo ya? Eh Gue sehat Hah Mbak artis sekarang lo tuh udah gak waras Gue waras Gue sadar secara lahir ya maupun baik ini ya Gue ngomong kayak gini sama lo Oh ya? Sasa Ngomongan lo tuh gak ada faidanya banget tau gak? Ya gue pengen bales dendam Pokoknya sama mereka Gue mau ngancurin pernikahan mereka Gue mau bales dendam sampe titik darah Atau gak bisa? Oh enggak enggak deh Bantuin gue dong Sasa bales dendam itu challenge banget Gue gak mau enggak? Yuk Cuma lo doang sahabat gue dan cuma lo doang yang bisa Bantuin gue untuk masalah ini Nesha 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 Yang lo mau lakuin tuh jahat tau gak? Enggak Gue gak setuju sama gue Jahat lo bilang Yang mereka lakuin ke gue tuh lebih jahat yuk Gue tuh udah hancur Kayak sih untung gue gak bunuh diri Nesha Lo ngomong kayak gitu sih? Emangnya kenapa? Video gue udah viral Lusak lo liat aja Di media online sama di TV Bakal tersebar luas Nesha bunuh diri karena frustasi Mohon Eh Cah 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 Pliis jangan dong-jangan lo akan kayak gitu ya Gak deh Lo balik aja Lo juga gak peduli kan sama gue Jadi orang bebas maunya Cah Cah Hah? Cembak gak Kayak micin lo dong Terima kasih telah menonton 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 Pokoknya besok-besok Kalau aku nelfon kamu Cepat ya angkatnya Kalau gak aku ngambek nih Iya Dan aku minta Besok kamu siapin waktu untuk aku Kamu mau ngajak aku makan siap? Iya maan sih Kita tuh mau ke wedding organizer Rosemary tau Hah? Apa? Kenapa harus kesitu sih? Emang ada WO lain di Jakarta? Emang kenapa? Kamu masih inget ya sama yang dulu? Iya Enggak sayang Enggak bukan begitu Yaudah kalau gitu Gak usah banyak protes Halo? Sayang? Halo? Cewa risik Cewe emang kalau dikasih hati itu malah ngelunjak Astaga 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 Ini apalagi Hai cantik Baru aja aku mau telfon kamu Tapi kamu udah nelfon duluan Eh malam ini kamu kosong gak? Kita di nerip Oke Oke, kecemput ya. Ya Allah. Masih nangis apaan gitu deh. Non, non baik-baik saja. Iya, baik. Gak jadi bunuh diri. Ya enggak lah, Mi. Masa gue bunuh diri gara-gara cowok gitu doang. Udah aja deh, Mi. Syukur atau non, ya Allah. Mimim khawatir, non. Ya udah, gue coba dulu ya. Eh, mau kemana? Salon. Bareng aja sama gue. Gue mau balas dendam. Balas dendam? Aduh. Wah, ini gajuh, Mi. Mi. Mana, Mi? Kamu kerja? Aduh. Aduh. Anon. Astaghfirullahaladzim. Anon. Anon. Bang, bang. Saya yakin itu orangnya, bang. Ikutin, bang. 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 Ayo mbak, kita lihat dulu tempatnya. Bang, ini kembali. Ambil aja ya. Alhamdulillah. Neng, neng, helmnya neng. Iya lupa. Sorry bang. Lupa ya. Lupa. Aduh. Apaan sih yuk? Lo nelfon gue di saat yang gak tepat tau gak? Eh, lo ngapain sih pake acara mau bales dendam segala lagi? Kebanyakan makan micin tau gak lo? Kampung. Lo tuh kalo gak mau bantuin gue, gak usah bawel kayak gini deh. Eh, udah terus lo dimana sekarang? Reget banget. Udah dah. Udah dah. Udah dah. Udah dah. Dua November? Satu minggu lagi dong. Dua November? Udah di fix ya. Aku buka tempat ini. Udah di fix ya. Oke, mbak Sisil. Sore ini saya akan datengin Tante Ros untuk follow up semua tentang tempat ini. Oke. Jadi saya sekarang mau telfon calon suami saya. Oke mba Sisil Eh lo ngapain disini? Aryo ini Insya Allah gue jatoh ke bawah Allah disana aja lo Ayo lo ikut gue Loh beneran Nah ayo sini lo Eh daripada lo main kelewatan batas Mendingan sekarang lo gue antren pulang Udah ayo Bentar bentar kok lo tau gue ada disini Ya elah lo lupa ya gue ini kan anak IT Melacak lo dong mah kecil buat gue Parah banget lo Lo menyalah gunakan ilmu pengetahuan demi kepentingan pribadi Gue udah ngerasa hak gue diambil dan privacy gue lo ganggu Eh apa kabar lo Lo ngintilin Sisil Apa itu namanya lo gak ngerusak privasi orang lain? Hah? Itu namanya gue lagi berusaha untuk balas dendam dengan cara bergeril ya You know Mendingan sekarang lo pulang aja deh udah Enggak 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 Gue gak mau pulang Gue harus juga lo buat bertindak konyol Eh pulang lo sekarang Konyol lo bilang Gue itu lagi berusaha balas dendam Untuk mengobati rasa sakit hati gue yuk Dengan cara ngerusak pernikahan orang lain? Iya Hah? Yuk Kalau lo gak mau bantuin gue Gue bisa kok sewa cowok lain untuk bantuin gue Mendingan sekarang lo pulang deh Pulang Tidak dapat lagi ku sentuh Tak mungkin pula kurangku Walau besarnya inginku Maafkan bila aku Lo kenapa sayang? Gue Gue cuma ngerasa gue sendirian aja Gak punya siapa-siapa Kalau aja mama sama papa masih ada Gue yakin Mereka pasti kok ngedukung gue Oke Syah Udah 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 Lo gak usah nangis ya Kan disini ada gue Sahabat lo Iya lo sahabat gue tapi lo gak peduli sama gue Gue selalu support lo Syah Dan gue akan bantuin lo Gue mau bantuin gue? Iya Serius Gue serius Thank you Cumi Gue tau lo emang sahabat gue yang bisa bantuin gue Lo bohongan ya nangis tadi ya? Beneran Iya Carang gue Engga gak gak tau gue cuma seneng aja sahabat gue mau bantuin gue Sekarang kita harus ke kantornya Tante Rosa Ayo Eh tapi gue harus ke salon lo sebelum ke kantor Tante Rosa Lo gonjeng banget sih mah Kita ke salon lo ayo yoo Emang fitting bajunya gak bisa besok ya? Gak bisa yang Jadwal aku tuh padet Emang kamu gak mau apa berkorban dikit aja untuk masa depan kita Baiklah Baiklah Ceket juga lo ya Dapet cowok baru Kita liat aja Siapa yang bakal nikah duluan Oh Lo mau nikah Emang udah sewa gedung? Masa lo tau ya Semua taman garden party itu udah pada full Ya mungkin lo bakal dapet Tahun depan kali ya We'll see ya Yuk ya Kita fitting baju pernikahan kita Yuk Yuk Halo Tante Loh Kamu Nes? Eh halo Tante Duduk 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 Oh iya Nes Tadi Tante udah gak usah bahas mereka Mereka gak penting Ini siapa? Ini calon suami aku Aryo Aryo kenalan dong Oh iya iya Kenalin Tante Saya Aryo Iya Rosas Jadi kamu udah dapet pengganti Aduh Aduh anak-anak jaman sekarang ya Cepet sekali move onnya Kita kesini mau nikah Tante Dan kita pengen nikahnya pakai garden party Di tanggal 2 November di gedung Arca Manik Aduh tanggal 2 November itu udah di booking sama Cecil Aduh Tante aku gak mau tau aku mau nikah tanggal segitu Bisa ya Tante ya? Bisa kan please? Aduh sayang Kamu jangan gitu dong Jangan taksak Tante Ini kan masalah profesional Ini Tante Satu miliar Dibayar lunas tanpa DP Syaratnya cuma satu Aku nikah tanggal 2 November Di gedung Arca Manik pakai garden party Oke? Gue gak bisa bayangin Muka tuh cewek centil Pasti shock banget Begitu tau Tanggal nikah kita sama Jam nikah kita sama Bahkan di tempat yang sama yuk Gue juga masih Gak bisa ngelupain tadi Kayak Tante Rosa Shock banget Begitu tau gue bayar full Gue gak peduli Gue keluar uang segitu banyak Yang penting Sakit hati gue terbalaskan Yuk Gue kok diem aja sih ngomong Kayak apa gitu? Gue gak abis pikir aja sih Syah Lo Seniat itu Biarin aja Yang penting Sakit hati gue terbalaskan Pokoknya kalo sama gue You play drama you get karma Gue kasian sama lo Syah Dendam udah bikin lo jadi gelap Tidak mata Lagiin buat apa sih lo balas dendam Sama cowok yang gak tau diri Kayak Dion gitu Kalo aja gue punya nyali Buat ngungkapin perasaan gue sama lo Tapi gue gak bisa Karena lo percaya banget sama gue Dan anggap gue nih Sahabat lo Oh sakit sekali Apa? Tempat dan jadwal pernikahan aku sama kayak Nesha? Tante Aku kan udah booking Sayang Aduh tante minta maaf banget Sebetulnya Nesha tuh udah booking tempat ini duluan Tapi karena dia ada masalah sama calon pendamping Asal di cancel Nah sekarang kan calon suaminya udah ada Jadi acara dilanjut Tante gak bisa Tamu aku tuh banyak loh Masa disamain nanti dibagi dua sama Nesha? Nggak, aku gak terima tante Bukan gitu Soalnya Keluarganya Nesha itu klien tante sejak lama Dan tante gak mungkin dong ngecewain Nesha Nggak bisa tante Aku gak mau Dan aku gak terima Ya terserah kamu deh Sil Tapi waktu kamu sempit loh Lagian kan gedung lain udah full book Bisa-bisa Pernikahan kamu diundur Wah Nesha Lo liat ya Apa yang bakal gue lakuin sama lo Oh iya Gue kan gak ganggu lagi kerja kan? Gak apa-apa yuk Kekasang-kakang lo gini kafenya Eh Tapi lo gak bilang kan sama Nesha kalo gue ketemuan sama lo Soalnya Gue yang mau nanya Yuk Sebenernya kenapa sih Nesha jadi kayak gini Gue juga bingung sih Selama gue kenal sama Nesha Selama gue jadi asistennya di salon Nesha orang baik-baik aja Ramah Supel Ceria Tapi Semenjak dia tau Dion selinggu udah mau nikah sama Cecil Ya, dia berubah Iya sih Gue cuman takut aja Iya Kalo dia itu Berkendang perlumiah Iya sih Gue juga takut Gue takut dia kena karma Halo Iya Apa? Astaga Oke oke, gue kesana sekarang ya Ada apa? Yuk Baru aja kita omongin sekarang jadi kejadian Eh maksudnya apa? Cecil Dia dateng ke salon dan sekarang lagi jambak-jambakan sama Nesha Hah? Ayo 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 Oh Kita kesana sekarang kita kesana Yaudah ya Udah seorang cewek lancang lo ya Udah seorang cewek lancang lo ya Udah seorang cewek lancang Udah ngubah-ngubah waktu pernikahan gue Ngubah? Gue booking duluan Hah? Gue duluan Gue duluan Gue duluan Eh udah 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 Stop 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 Kalian bisa gak sih? Dilesain masa apa ya kepala dingin? Nggak kayak anak kecil kayak gini Malu dilihat tentang orang tua Lo juga Cec Pasin Heh nih ya lo liat tuh undangannya Waktu sama tempat semua udah siap Gak mungkin bisa digeser gitu aja Lo pikir yang bikin lo udah menang Tapi inget ya Gue tuh selangkah Maju daripadanya Lo mau gue liat? Ambil Lo liat sendiri Ibu-ibu Mbak-mbak Silahkan balik tamu duduk masing-masing ya Anggap aja gak ada apa-apa Ya? Yuk kerja-kerja Lama-lama dendam bisa bikin lo sakit jiwa atau gak? Gue udah sakit jiwa Dan gue baru bisa sembuh Kalo semua ini udah selesai Ya terus sampe kapan Syah? Sampe gue puas Sampe mereka semua hancur Kau yang dulu ada Kini tak ada Kini tak ada Semakin tak buruk Dan hampa yang berasa Gu Lin Syah? Kau pikir gua bakal nyerah? Enggak. Kasia tunggu Syah. Lo mau kemana sih? Gua mau ke tempatnya Tanda Rosa. Syah, ini kan udah malem. Emang gak bisa besok pagi aja? Yuk kalo lo misalnya cuman nyinyir kayak gini, mendingan sekarang lo pulang. Ya ampun Syah. Lo apa-apaan sih? Kemana sih? Mesa yang cute yang gua kenal dulu. Kasia udah mati. Syah! Syah tunggu Syah! Dimanakah kau simpan cinta yang ku beri Karena telah ku temukan dalam diri Pokoknya ya Tante, Nesha mau pernikahan. Nesha itu pernikahan yang paling mewah, paling spektakuler yang pernah ada. Dan undangannya harus jadi besok. Nesha bakal suruh asisten Nesha untuk kirim list undangannya ke Tante. Iya nas, pelan pelan dong. Kamu kan minta mewah. Mewahnya tuh semewah apa? Ya paling mewah Tante. Oh iya sama dekorasi bunga di pelaminan Nesha gak boleh bunga palsu. Itu semuanya harus bunga asli. Juga makanannya ya Tante. Makanannya dari western food sampai asian foodnya itu harus yang paling mewah. Sama dekorasinya ya Tante. Nanti itu dekorasinya. Aduh bentar bentar Nes. Aduh Tante sakit perut nih. Perut Tante mual. Tante ke toilet dulu ya. Sebentar ya. Nesha masih penting banget dong. Sorry ayang. Aku ada meeting mendadak soalnya. Gimana kalau kita ketemuannya habis makan siang aja. Oke? Ya elah bilang aja sama Aldi suruh mundurin jamnya. Lagian ini kan cuma konsep free wait aja ya. Bisa dibahas lewat email juga kan. Ibut amat sih. Yaudah. Udah dong sayang. Jangan ngomel-ngomel terus. Nanti gantengnya hilang loh. Itu kan karena cuma sama Cecil doang. Kalau sama kamu mah beda. Rasanya itu adem. Terus gimana? Kalau misalnya emang kamu nyamannya sama aku, kenapa gak tinggalkan aja Cecil? Emang kamu yakin mau medit sama dia? Kita lihat waktunya dulu ya. Mbak, Tante Rosanya lagi sibuk. Beliau merintah saya untuk ngambilin baju pengantinnya Cecil. Oh iya. Tahu sebentar mbak ya? Iya. Oh iya mbak. Tapi bajunya udah jadi kan? Udah mbak, kemarin udah sekalian fitting. Mbak Cecilnya juga suka banget kok. Oh bagus deh. Oh sekalian jazz pengantinnya pria gimana mbak? Iya, iya sekalian dong. Oh iya. Tunggu sebentar ya saya ambilin. Surprise Cecil. Hmm, spagetinya enak banget ya. Oh iya dong. Disini tuh emang rajanya kalau masalah spaghetti. Eh, abis ini kita nonton nih. Aku udah pesen dua tiket buat kita. Oke. Tonton dimana? Tapi, kita Sophie-nya kapan? Astaga, cewek ya. Emang gak pernah keluar deh dari urusan shopping. Oh iya kawet. Cantik banget sih. Makan lagi nih. Astaga Cecil. Tunggu dulu. Astaga, cepetan. Aduh. Gideon. Sayang. Ini ngapain sih? Eh, iya. Jadi meetingnya tuh dipindah kesini. Ini aku lagi denger orangnya. Kamu ngapain disini? Katanya kamu sendiri. Tapi kok makanannya dua? Eh, aku sama temen sayang. Aku sama temen dia lagi ke toilet. Sama siapa? Cowok atau cewek? Cowok lah sayang. Si Riza lah. Kamu kenal kan? Oh, dirahin. Halo, pak? Apa? Di-cancel? Wah, saya sudah standby nih pak. Oke deh pak, oke. Kamu ngomong siapa barusan? Emang ini udah telfon? Ada sayang. Cuman aku silent. Di-cancel sayang. Wah, bener-bener kliennya risik banget. Yaudah ini. Kita pergi aja yuk. Eh, aku belum makan. Lagian temen kamu Rizal gimana? Dia bisa nyusul. Kita cari makan tempat lain aja yuk. Wah, yuk lah. Udah. Ayo sayang. Tidak ada. Ih, Dion. Ngebelin banget sih lo. Nasib jadi cewek selingkuan. Selalu makan ati. Oke. Jadi, fixnya gimana, Shay? Bentar, bentar. Apa itu? Ini gaun pengantin atas mama Sisil, Bu. Wow, udah jadi. Cepet banget. Yaudah deh, taruh di lemari. Tinggal mau dilihat dulu. Gak usah lah. Oke. Serius, Mbak? Menurutnya dirubah semua? Iya, dirubah semua, Mas. Dari makanan Indonesia seperti kangkung, kikil, bandeng, tempe tahu, lalapan. Pokoknya semuanya harus ada ya, Mas, ya? Oh, iya. Untuk snacknya diganti juga sama jajanan-jajanan pasar. Gue pukis, yang gitu-gitu, Mas. Oke, Mbak. Ga ada lagi yang lupa, ya? Gak ada sejauhnya. Jangan sampai salah. Jadi, diem-diem, lo udah berhasil. Runsak rencana-perencana, Sisil. Udah dong. Ya, Sisil. Gue gak nyangka ya. Lo bisa keterlaluan banget. Lo itu bukan udah ngelakuin hal yang konyol. Tapi lo udah kelewatan, Sisil. Yuk, yang Sisil lakuin ke gue itu lebih kelewatan. Gue udah sakit hati. Wajar dong kalo gue bales. Siah. Gue mau nanya sama lo. Kalo misalkan posisi Sisil diganti sama lo. Apa yang bakalan lo laku? Gue gak nyangka ya. Ternyata lo tuh bukannya ribet. Gak ngerti juga, tau gak sih? Lo tuh gak punya perasaan. Kalo lo gak mau bantuin gue, ya udah diem. Gue benci sama lo lo. Eh. Siah, Siah. Siah, Siah. Gue tuh cuma gak mau lo. Langkah lebih jauh lagi, Siah. Apa yang salah? Apa yang jadi masalah? Aku tak tahu. Ih, calon pengantin. Iya. Dia tuh emang harus rajin-rajin. Perawatan di sini. Nanti kalo dia married, jadinya dia bisa kincong di luar dalem. Iya dong. Makanya kan gue kesini mau kelibat sama perawatan. Terus Nusa juga gue mau datang lagi, Em. Memenipedi. Oh yaudin deh. Mereka ke belakang dulu, Em. Kau tertidur. Kau tertidur. Kau tertidur. Nampus lo. Tuh, bayang banget, Siah. Apaan? Lu tuh kayak bayangan tau gak, Siah. Ada dimana aja. Lu ngapain kesini? Siah. Gue khawatir sama lo. Lo khawatir sama gue? Bukannya lo gak peduli sama gue? Udah, gue cabut. Eh, siap, 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 siap. Apaan sih? Lo mau kemana? Gue yang nganterin. Ah, badan gue. Tungguannya lo kasih gue, kenapa sih? Ya ampun, ikan gak tau nih kenapa jadi gini ya? Aduh, ya ampun, Nek. Ya ampun, lo liat nih grafisa sampe merah-merah kayak gini. Lo ngeracunin gue. Enggak kali, Nek. Masa Eka ngeracunin? Iya, enggak deh. Yaudah, tenang aja nanti, Eka sembuhin em. Iya, duduk dulu sini, ntar Eka jadat obatnya dulu. Eh, udah apa em? Tunggung jawab lo ya? Yaudah, yaudah. Gue berubah pikiran. Kita damai. Soalnya kita harus syuting baju. Eh, siap. Udah selesain ini. Ya ampun. Makasih ya. Syah. Lo cantik banget. Lo... Lo juga ganteng banget, yuk. Gue gak nyangka lo seganteng ini. Syah. Gue sebenernya udah berharap banget gue bakal ngalamin peristiwa ini di hidup gue. Sama Dion. Aisyah. Udah lah. Lo gak usah nangis ya. Bercuma... Tangisan lo itu gak akan ngebalikin Dion ke sisi lo lagi. Ya... Mungkin ini emang takdir lo. Tapi gue yakin. Tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat lo. Lo yang kuat ya. Lo orangnya emang baik banget, yuk. Makasih ya. Kalo lo mau... Lo boleh anggap gue sebagai Dion. Dion yang baik. Dion yang pengertian. Yang care sama lo. Dan dia sayang banget sama lo. Dan satu lagi. Dia itu yang mujo-mujo lo. Maukah kau berdangsa denganku? Sebelum kau berubah jadi labu. Apa? Emangnya gue hampir kabuk. Harusnya gue yang nikahin los ya. Gue ini lebih bantes. Bukan cowok jahat kayak Dion itu. Tak pernah ku mencoba. Dan tak ingin ku mengisi hati. Hah? Lo kenapa sih? Kok... Gitu banget sih mukanya. Gak. Aku gak kenapa rapat kok. Gue udah ingatin lo. Lo kayaknya capek banget ya. Ya iyalah. Gue kan lagi nyiapin pernikahan. Pernikahan palsu. Eh... Sorry ya. Lo jangan gak mau gitu dong. Kamu gini aja. Gimana sebelum kita nikah? Kita seneng-seneng dulu. Oke? Biar lo lebih fresh sama muka lo gak stress kayak gitu. Boleh-boleh. Tapi gue yang nyetir ya. He? Hah? Gak. Gak mau gue. Yang aneh gue sebelum nikah sama lo, gue mati duluan. Enggak. Lo kan masih trauma bawa mobil sejak kecelakaan orang tua lo. Enggak sih. Udah. Lo yang nyetir. Gue duduk manis. Itu dong. Tunggu. Lo kan pakai sepeda. Gue mau ikut. Gue mau ikut. Gue mau ikut. Ya gak mau lah. Udah kalo gitu. Tihati ya. Jangan ya. Ya. Yeay. Ah! Ah! Lu bisa gak sih? Lu bisa gak sih? Lu bisa gak sih? Enggak. Gue percaya lu bisa nanti jadi gini-gini. Yuk, yuk. Yuk. Udah lu pegangin aja. Ya ini gue pegang. Ayo! 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 Kok kayak gini sih Tante? Emang ada yang lebih bagus lagi? Ya kan cuma mintanya pernek-pernik kayak gini, Sil. Tapi Tante, aku tuh liat gambarnya tuh bagus. Kenapa asalnya kayak gini? Dion! Kau mau kemana? Tante. Tante. Hai cantik. Iya. Besok deh. Oke. Janji deh pokoknya. Aku beliin apa aja kamu. Nih, cobain. Murah meriah. Tapi enak. Ice cream! Terima kasih. Sama-sama. Wow. Panas banget nih ya. Udah sedikit milk. Ya gue belinya jauh soalnya tadi. Hei. Lo tuh gimana sih makannya? Masa sampe nempel ke hidung gini? Eskripnya. Hei. Bila hati yang bicara. Ku tak bisa menghindarinya. Cinta datang tiba-tiba. Ku tak bisa menolak. Lo kenapa ngertiin gue kayak gitu? Lo suka ya sama lo. Suka lo ya? Apaan sih? Enggak. Enggak. Gue gak mungkin suka lah sama lo. Lo tuh sahabat gue yuk. Dan sampe kapanpun lo bakal jadi sahabat gue. Ya kan? Sahabat forever. Ya. Ya. Sahabat ya. Jangan ada yang tau cinta rahasiaku. Diam, diam. Aku heran deh sama kamu diam. Ini tuh pernikahan kita berdua. Tapi tuh kamu kayak gak care sama sekali. Nggak peduli kamu bilang. Jelas-jelas aku luangin waktu aku buat nganter kamu kemana-mana ya. Dan kamu bilang aku gak peduli. Jadi kamu gak ikhlas nemenin aku? Iya. Atau jangan-jangan kamu punya selingkuhan ya. Turun. Maksud kamu apa ya? Aku mau kamu turun dari mobil aku sekarang. Aku males ribut sama kamu. Wah Dion. Kamu tega banget. Terserah. Dio. 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 Aduh Dion kamu tiga banget. Cicill, Cicill tenang Cicill. Lo harus fokus. Apapun yang terjadi, lo harus tetep nikah sama Dion. Enggak, lo nggak akan kehilangan Dion. Enggak, nggak akan. Yo, ini gue bahagia banget. Lo bahagia? Iya, bahagia. Pertama, gue bisa ngelupain masalah hidup gue. Gue bisa ngelupain dendam gue dan gue bisa ketawa-ketawa kayak dulu lagi sama lo. Gue juga bahagia, Pak. Hari ini, gue bisa lihat lo lagi seperti pertama kali gue kenal lo. Seperti Nessa yang gue kenal. Nessa yang imut, supel, lucu, dan smile. Mario, bisa aja. Kau yang kedua apa? Yang kedua, gue seneng banget punya sahabat kayak lo. Soulmate kayak lo. Yang udah kayak kakak gue sendiri. Pokoknya lo segalanya buat gue yuk. Cinta sejati yang bisa Dia membawa damai dan bangun. Kadang gue berharap Dion punya sifat kayak lo. Baik. Rendah hati. Penyayang. Dan selalu ada. Walaupun gue lagi nyebelin. Lo tetep ada. Makasih ya, yuk. Ya udah, gue masuk dulu. Oke. Kalau... Masuk lo pulang. Gak pulang. Oke. Oke. Udah? Udah. Ya udah, lo masuk. Oke. Oke, udah. Lкуain situin Tunggu untuk pirimu… Tulus dan nama-madanya Datang dari sebuah rasa Sucinya hati Atas nama cinta sejati Yang bilang kau telah mengerti Berapa berdasarkan Yoke, lo gak mau bandirin gua Gua bisa kok saya coba lain untuk bandirin gua Mendingan sekarang lo pulang nih Pulang! Heee Lo tuh gimana sih Makanya? Masa sampe nepe hidup Seperti itulah cintaku Untuk dirimu Tulus dan nampak Agam Berat Berat Baik Menyakit Menyarang Dan selalu ada Walaupun bandirin Menempat apa Makasih lo Shhh Shhh Siap Sebenernya gua tuh sayang Cuman lo Cuman lo nyai Cuman gue sadar Sejak nafas di tubuhmu Menganum cinta Dari yang lu Kamu dari mana tuh? Kakak tadi harus dari rumah. Kamu dari rumah? Bercanda kamu mau kemana? Ya nemuin kamu lah, duduk gelip. Eh, aku mau nanya deh. Kamu pasti marahan sama si Sion? Ya, sebenernya sih aku masih marah sama dia. Cuman ya, aku gak bisa marah lama-lama juga sama dia. Lu emang jahat, Yon. Bener kata Aryo. Untung gue tau siapa lo sebenernya sebelum gue nikah sama lo. Ya kamu tau sendiri kan? Keluarga dia itu jadi pengucur dana di perusahaan aku sejak aku putus sama Nesha. Jadi Nesha itu minta sama omnya yang megang perusahaan almarhum bokapnya untuk nyetop curin dana ke perusahaan aku. Resek banget kan? Coba kalau aku suka mereka. Mungkin kamu sekarang gak bakal kesusahan kayak gini. Sampai harus sekarang nikah sama orang yang kamu cintai. Si Sion pasti kaget sampe jungkir balik tau ini semua. Rasain aja loh Sion. Hukum karma itu berjalan. Hei Nes, lo udah selesai joggingnya? A-Aryo gue pikir lo gak jadi jemput. Lo yang ngeliatin apaan sih ya? Kayaknya seru banget. Enggak gak ngeliatin apa-apa. Cabut yuk pulang. Res! Ayo yuk! Res! Isha! Isha tunggu dong. Isha! Halo? Iya Tante Rosa. Iya kayak yang kemarin aku pesen aja. Pokoknya aku mau semua makanannya mewah. Dari Western sampe Asian food ya. Oke. Jangan sampe salah ya. Makasih Asti. Yes! Bentar lagi kita jadi pengantin pura-pura. Seru gak sih? Lo kenapa sih kok tiba-tiba lesu gitu? Ya gue gak apa-apa sih. Cuma miris saya denger ya. Pengantin pura-pura. Ya terus maunya gimana? Lo maunya kita nikah beneran gitu? Iya. Iya. Kalau iya emang kenapa? Kalau. Wuuuh. Ngaram. Ayo cabut. Ayo. Tiba-tiba. Yuk. Oke. Ayo. Aduh pak. Gimana sih? Itu liat deh banggunya. Kok kayak gitu sih pak? Gak rapi. Ini juga bunganya. Kenapa kayak gini? Aduh. Kalau kayak gini bikin makin pusing tau gak? Iya siap pak. Dion mana lagi? Ayy. Perasaan kemarin udah bayi ikan. Bahwa elamat sih. Oh susah lagi sih di pokoknya. Tinggal duduk manis aja. Tiba. 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 Eh. Ngapain tuh? Iya mas. Bener tuh. Gitu. Bagus. Halo. Kamu dimana sih sayang? Kok gak nyusul-nyusul? Aduh. Maaf ya sayang. Aku masih ada meeting soalnya. Kayaknya gak keburu deh kalau aku nyusul sekarang. Atau gimana kalau nanti malam kita dinner berdua aja? Jangan marah gitu dong ya. Aku janji deh nanti malam kita dinner romantis berdua. Oke? Iya iya. Gak kok gak marah. Ya cuma bete aja. Ya udah deh. I love you. I love you too. Aduh. Loh loh loh. Apaan nih? Kok makin beratangan kayak gini sih? Siapa pak yang ngerjain? Bukan saya mbak. Tapi noh orangnya. Ya. Bagus. Hah. Apaan sih lo hari capek-capeknya yang ngerjain gue? Lo mau sabotase gue ya? Sabotase lo? Untuk apa? Gak penting banget. Lagian ya kalau gue ngurusin di diplo itu derajat gue bisa turun. Eh gue juga gak ada waktu buat ngeladenin lo. Tapi gue cuma minta lo gak main curang. Dan gak ngambil lahan gue. Lo kenapa sih? Sambet. Gila lo ya. Ngaca ngaca. Ngaca mbak. Mas nanti taro bunganya disitu. Oh boleh. Oke. Yuk. Iya. Lo pernah ngebayangin gak kalau pernikahan lo bakal kayak gini? Gue gak pernah ngebayangin pernikahan gue. Yang selalu gue bayangin adalah wajah pasangan gue yang bahagia. Yuk menurut lo besok Dion sama Sisil bakal bahagia gak ya? Ya. Kebahagiaan itu hak semua orang. Dan gak ada yang bisa merusak kebahagiaan orang tersebut. Karena kebahagiaan itu datangnya dari sini. Bukan dari sini. Apapun kata lo yuk. Yang penting besok gue bakal dapetin kebahagiaan gue. Oke. Ya. Ya. Oh my God Mesha. Lo cantik banget. Lo juga. Kemana aja sih baru tau gue cantik. Oh iya. Tugas gue yang kemarin udah lo kerjain kan? Beres. Pokoknya Sisil sama tamu-tamunya bakalan kaget karena liat makanannya. Nice. Kalo gitu gue mau ngasih tugas baru buat lo. Hah? Apa lagi sih, Nes? Kan gue juga mau cari jodoh di sini. Justru itu kalo lo ngerjain tugas gue lah. Lo bakal dapet jodoh. Caranya gampang banget lo tinggal dateng ke pernikahannya Sisil. Lo bujuk para tamu undangannya untuk dateng ke pernikahan gue. Simple kan? Lo yakin? Gue pikir mudahan ngerjainnya. Gue tau lo pasti bisa. Tapi kalo kalo ga mau gimana? Nah itu dia. Itu tugas lo. Lo pasti bisa kan? Setelah. Oke. Bisa, bisa. Oh Tante, mohon maaf. Acaranya dipindah ke sebelah sana. Disini kan dekorasinya belum selesai. Jadi dipindah. Mari. Ke sebelah sana ya om Tante. Ya. Silahkan. Ya. Silahkan ke sebelah sana. Hai. Terima kasih. Silahkan duduk. Hai. Terima kasih. Silahkan duduk. Hai. Silahkan duduk. Telahkan ya kan. Silahkan Udah. Silahkan tegak ini ke diri keخ classe. ya tante kamu lihat Tante baik'e aku ya. Tante mau bikin Perikan anak kita tuh gagal. Sil, tante tuh gak mungkin seperti itu. Kamu hati-hati ya bicara ya. Tante tuh gak mungkin sabotase. Kalau sampe tante-sabotase itu sama aja tante yang rusak nama baik tante dan bisnis tante dong. Ya udahlah sayang, ganti aja sama yang lain kenapa sih? Gak bisa, ini tuh gaun kesukaan aku. Ya tapi kan gaun ini udah hancur. Kamu gak mungkin juga kan pake gaun yang hancur kayak begini. Ya udah ya Sil ya, diganti aja ya. Tante masih ada kok satu lagi gaun. Bagus kok kamu tunggu ya. Kayaknya cepet tungguin mobil ya. Anuaaah. Kamu tuh jangan marah malu. Ini beli banget sih. Iya kamu tenang lah, semuanya pasti bisa beres kok. Kamu sabar ya. Kamu sabar. Ini dia Sil. Apa-apaan nih? Liat, ini tuh bukan gaun pengantin. Ini tuh buat pager Ayu. Gak mau sayang. Kamu yakin cuma ini gaunnya? Sayang, udahlah sayang. Kamu pake aja apa yang ada. Sayang, liat ya kamu liat. Ini tuh bukan gaun pengantin. Gimana aku bisa pake? Gak mau. Tapi yang paling penting dari pesta ini itu pernikahannya. Bukan gaunnya. Gak mau. Gak mau. Terus melangkah. Jangan terpengaruh salah orang-orang. Ya ampun. Kok kaya gini sih makanannya pernikahan aku? Satunya, lu? Baru, bam. Makanan yang lain! Iya kita juga heran deh tadi Kalo kayak gini kita makannya apa coba? Iya ih malu-maluin banget Gua kira orang kaya Kalo tau gini Mendingan kita ke Indonesia aja deh Nih 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 Sayur kayak air Wow Gimana sih? Baiklah Somba Kalo sudah ada ini, semua bisa diatur Gampang lah Saya mau si di itu diputar Jangan sampe engga ya Baik, beres mbak, semua bisa diatur Terima kasih mbak Baik Bapak dan ibu semuanya Kita harus bersabar Karena bapak penghubunya sedang balon perjalanan Terima kasih Ya kamu tau sendiri kan Kalau keluarga dia itu jadi pengucur dana di perusahaan aku Sejak aku putus sama Nesha Pak Gadion Jadi Nesha itu minta sama omnya yang megang perusahaan almarhum bokapnya Untuk nyetop curin dana ke perusahaan aku Resik banget kan? Tante! Sayang, sayang please Aku bisa jelasin semuanya sayang Kamu jangan kepancingnya Please, itu gak ada apa-apanya Sayang Please dengerin aku Nesha Gue cuma mau ngasih tau sama lo Kalo orang yang lo cintain ini Ya kayak gitu Sama kayak di video Gak jauh beda Orang yang lo cintain ini Sama aja kayak penipu Oh Penjahat bahkan Ya, penjahat Gue juga mau ngucapin Happy weddingnya sih Dion kamu jahat banget sama aku Dion aku benci sama kamu Syah, udah puas Udah puas dengan keadaan sisil kan Mau apaan sih yuk? Ya Tuhan Syah Lo itu bukan cuma mempermalaukan sisil depan umum, say Tapi lo udah nyakitin hati dia Dan lo udah ngancurin kehidupannya dia Yuk Mereka yang ngancurin gue Harusnya sisil itu bilang makasih sama gue Karena gue udah ngasih tau Siapa laki-laki busuk ini sebenernya Eh Lo jangan sebarang ngomong lo ya Oh emang bener Lo tuh emang busuk Kenapa? Gak suka Eh bro, lo biasa aja Lo terima aja emang lo itu Playboy cateng itu gak? Wah Kenapa? Kenapa bro? Lo mau pukul gue? Pukul ke gue Pukul gue aja ke lo Eh lo emang ngerasa jagoan Karena lo udah nyakitin hati gue Cewek sekaligus Pukul gue bang Pukul Ya udah udah Yuk jangan bikin gue malu ya Eh Syah Lo salah Syah Gue yang udah lo maluin Gue yang udah lo manfaatin Syah Lo udah perlahat gue Syah Asal lo tau ya Lo kecewa sama lo Syah Gara kayak gue Gara-gara emosi lo Itu udah ngerubah diri lo Dan lo Gak jauh beda sama Sisil Lo juga jahat Syah Syah Kalo lo emang berbuat baik sama Sisil Harusnya dari jauh-jauh hari Lo kasih tau tentang Dion yang sebenernya Bukan sekarang Syah Ya udah cukup yuk Eh oke Semuanya gue mau ngasih tau ke kalian semua Bahwa pernikahan gue dan Nesha Ini semua adalah bohong-bohongan Ini semua adalah settingan Kita ini melakukan ini semua bohong-bohongan Kita gak mau nikah beneran Kita ngelakuin ini sandiwara Ini semua rencana Nesha Karena Nesha Mau bales sakit hatinya Sama playboy satu ini Dan dia juga mau bales sakit hatinya sama Sisil Oke Di sini Astaga Di sini Nek Jangan Dari Di sini Tidak Nesha! Nesha! Nes bangun Nes! Nes bangun Nes! Nes bangun Nes! Bangun masak itu! Bangun masak itu aja! Nes! Nesha! Nesha! Nes! Nes gua disini! Yuk! Lo udah sadar ya? Syukur deh! Yuk maafin gua ya! Gua udah jahat sama lo! Harusnya gua gak maksa lo yuk! Maaf! Maafin gue! Nes! Itu maaf gua Selalu terbuka buat lu Aku terpasan Dan gua udah mau oke Bila kamu mau jadi yang kedua Anggap saja kau rahasiaku Aku rahasiamu Jangan ada yang tau Jinta rasiya Jangan ada yang tau Jinta rasiya Jangan ada yang tau Jinta rasiya Ji... Cicel Gue.. Shia Cicel Harusnya gue yang minta maaf sama lo Enggak Shia Lo gak perlu minta maaf. Justru, gue terima kasih banget sama lo. Karena lo udah ngasih tau kebrocandidion. Mungkin kalau lo gak ngasih tau, gue akan nikah dan kejebak sama orang yang udah ngehianatin gue. Syah, lo juga mau minta maaf sama lo. Karena kemarin gue udah ngerebut dan merusak bahagia lo. Tapi gue nyesel, Syah. Dan gue ngerasain akibatnya sendiri. Maafin gue, Syah. Gue mau maafin gue sebelum gue pindah Australia. Dan gue mau. Hubungan kita baik-baik aja kayak dulu. Gak ada musuh-musuhan kayak gini. Maafin gue, Syah. Syah, harusnya gue yang minta maaf sama lo. Maafin gue udah bikin lo malu. Maafin gue juga, gue udah merusak kebahagiaan lo ya. Syah, kita sama-sama salah. Sama-sama hilang. Ya, mungkin dengan kejadian kayak gini, persabatan kita mungkin jadi lebih baik. Warnai hari indah jamin asmara. Semoga cinta kita abadi selamanya. Ya udah deh. Gue pamit dulu ya, Syah. Gue cabut sekarang. Iya. Kadang kebahagiaan tuh ada deket kita lagi. Cuma kadang kita gak sadar aja. Dan rakus samboyin orang lain. Begitu sempurna. Kasihkan. Ya. Hati hati ya, Syil. Dah. Lengkapi hidungku. Mencintai aku. Eh. Susah. Kayaknya gue juga harus nyusul Syil. Maksudnya gimana nyusul Syil? Gue harus balik lagi ke Kanada. Kok lo cabut sih? Ya. Gue pikir. Urusan gue disini udah selesai. So. Gue mau ngajak lo diner nanti malam. Ya bisa dibilang. Ini diner. Buat terpisahan kita. Lo mau kan? Dinner terpisahan. Oke. Yaudah kalau gitu. Coba dulu ya, Syah. Semoga bintang di angkasa. Hanya ada satu bintang di hati. Tidak ada yang lain. Itu cuma kamu. Taukah kau yang ku rasakan. Sejak kau pergi dari ku. Tidak. Kok kayak gitu sih? Emangnya kenapa? Video udah viral. Lo liat aja besok. Di media online sama di TV. Bangun tersebar luas. Nisha berbundir karena frustasi. Tapi aku sadar itu. Semua sudah berlalu. Kalau mau. Lo boleh leangkan sebagai video. Video yang baik. Video yang pengertian. Yang care sama kamu. Ini dia sayang sama diri. Tidak ada yang berlalu. Dan dia sayang sama diri. Dan dia sayang sama diri. Saya terus berharap. Dia yakin yang cipun cipun. coba mirisnya dengernya ngantin murah-murah iya terus monyet gimana kalau mau kita nikah di depan gitu iya oh iya kenapa iya kenapa iya kenapa tapi selalu tahu gue kecewaan sama lo gareng emosi gareng emosi itu udah berbeda dan uroh gajong beda masis gue gak mau kehilangan lo yuk gue gak mau kehilangan orang yang gue sayang lagi gajong beda masis mas pelan-pelan ada tangga tuh iya pelan-pelan ini ya omah kemana sih pake acara ditutup-tutup segala matanya eh ini itu momen penting buat gue jadi udah deh lo gak sebawe lo ikutin aja apa yang gue mau oke ya oke tapi gue mau ngomong sesuatu yang jauh lebih penting tau gak sih sama lo kita udah sampe di tempatnya sebentar lagi gue akan lepasin tangan gue tapi lo harus janjiin dulu lo gak boleh kaget oke lo ini gimana sih kalo lo ngomong kayak gitu pertama gue jadi kaget pasti dong kedua gue tambah penasaran ini apaan sih lo mau janji gak oke gue janji tapi-tapi bentar nanti setelah gue boleh dibuka matanya izinin gue untuk ngomong sesuatu yang penting nih tolong iya oke siap siap satu dua tiga lo masuk gak ya ya suka lah ya gue seneng deh kalo lo juga suka yuk gue mau ngomong gue cinta sama lo gue sadar banget kalo Aryo adalah kebahagiaan yang selama ini gue cari what? lo 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 kaget sih lo gak lo gak suka ya sama gue 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 gak boleh suka sama lo ya maaf abis gimana dong gue juga bingung syah lo tau gak tepatnya gue marah sama lo syah karena lo udah ngerusak rencana gue sorry sorry gue kayak gak mau kehilangan momen aja gitu kayak ya liat deh ini tuh keren banget yuk dan hari ini gue lagi bahagia syah lo itu udah ngegagalin rencana gue gue nyatain cinta duluan tau syah yang ada di hati ini sebenernya gue pengen kasih cincin ini pas kita lulus SMA dulu jujur syah sebenernya gue tuh udah cinta sama lo dari dulu bahkan gue punya dia setelah S1 gue mau nikah sama lo tapi gue telah lo udah punya calon sendiri yaitu Dios makanya gue mutusin buat lanjutin S2 gue di kanan di hati ini jang lari saja kita berdua menuju tapi sekarang gue udah gak ada punya rasa takut lagi yang gue takutin itu sekarang adalah kehilangan lo syah yon lo udah ngomong kayak gini ke gue lo gak akan pulang ke kanada kan gue gak mungkin gak balikin ke kanada syah S2 gue belum selesai disana dan masa cuti gue udah habis tapi ada satu cara buat kita bisa terus selalu bersama di Indonesia ataupun di kanan maksudnya maksudnya yang ada di hatimu yang ada di hatimu Syah lo mau kan jadi di Mrs. Aryo dan untuk selamanya maunya membawa damai dan bahagiakan jiwa untuk semua manusia yang hanya cinta sejati yang bisa gue gak butuh ya penjelasan dari lo lupa ha gion yang lalu pukul nama lihat melaik dulu untuk selamanya seperti itulah cinta menarik